Intro Salam jumpa sahabat firbum domini yang terkasih Sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan Inilah Injil suci menurut Yohanes Tetapi Yesus berseru katanya Barang siapa percaya kepadaku Ia bukan percaya kepadaku Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku Dan barang siapa melihat aku Ia melihat dia yang telah mengutus aku Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepadaku Jangan tinggal di dalam kegelapan Dan jikalau seorang mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Aku tidak menjadi hakimnya Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Barang siapa menolak aku Dan tidak menerima perkataanku Ia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang telah ku katakan Itulah yang aku Itulah yang akan menjadi hakimnya Pada akhir zaman Sebab aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan Dan aku sampaikan Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal Jadi apa yang aku katakan Aku menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepada Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Firbum Domini yang terkasih Bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini Diambil dari Injil Yohanes Bapak 12 Ayat 44 sampai dengan 50 Teks ini berbicara tentang Ribadi Yesus Yang berasal dari Allah Bapak Yesus mengatakan bahwa Barang siapa percaya kepadaku Ia percaya kepada dia Yang mengutus aku Dan barang siapa melihat aku Ia melihat dia Yang telah mengutus aku Yesus adalah manifestasi Paling sempurna Kehadiran Allah Bapak Yesus berasal dari Bapak Yang datang Untuk mewartakan sabda Sabda yang memberi hidup Bagi mereka yang percaya Dan penghakiman Bagi yang menolaknya Yesus adalah Sabda Allah yang paling nyata Sabda yang memberi hidup Bagi semua manusia Dalam seluruh Seluruh perjalanannya Dan semua karya Yang ia lakukan Selalu berorientasi Untuk memberikan kehidupan Bagi semua orang Dengan demikian Jelas bahwa Yesus dan Seluruh Pewartaannya Adalah jalur Tunggal dan utama Untuk tiba pada Keselamatan Tidak ada Jalan lain Dan sebenarnya Hal ini sangat mudah Untuk kita lakukan Jika kita Mempunyai kepercayaan Dan menyerahkan diri Secara total Kepadanya Dan hidup Sesuai perintahnya Namun Hal Sederhana itu Akan menjadi pilihan Yang sangat sulit Bagi pribadi Yang lebih memilih Untuk mengandalkan Kekuatannya sendiri Dengan segala Bakat dan kekayaan Yang dimilikinya Ataupun lebih percaya Pada kekuatan Kekuatan lain Bagi pribadi-pribadi Yang tergolong Dalam kategori ini Tentu hal Sederhana Yang bisa dilakukan Untuk memperoleh Keselamatan itu pun Akan menjadi Sangat sulit Hal itu akan menjadi Beban berat Yang sulit Dipikuli Namun Perlulah kita Merenungkan Akan Peringatan Yesus Bahwa Orang-orang demikian Sudah ada Hakim Yakni Sabda Yang ia Wartakan Sabda yang Berasal dari Bapak Itulah yang Akan menjadi Hakim Untuk menghakiminya Para sahabat Kirbum Domini Yang terkasih Sebagai orang-orang Yang percaya Kepada Kristus Yang bangkit Tentu Pilihan ini Sangatlah mudah Untuk kita lakukan Perjuangan Dan pengorbanan Yesus Untuk menyelamatkan kita Melalui penderitaan Kematian Dan mengalami Kepenuhannya Pada kebangkitannya Yang mulia Tentu menjadi Dasar yang kuat Bagi kita Untuk percaya Bahwa Bahwa segala Kesaksian Pewartaannya Untuk memberikan Kehidupan Bagi kita semua Telah dikonkretkan Dalam peristiwa Pasca yang kita Rayakan Dan Semua inilah Yang menjadi Dasar bagi kita Untuk selalu Percaya Dan menyerahkan diri Secara total Padanya Tidak ada Aksi heroik Ataupun bentuk Pengorbanan Lain Yang melebihi Penyerahan diri Seutunya Yang dilakukan Oleh Yesus Ia menyerahkan diri Secara total Untuk menunjukkan Betapa Besarnya Keinginannya Untuk memberikan Hidup Dan keselamatan Bagi kita Umatnya Harapan satu-satunya Ialah Agar kita Selamat Marilah kita semua Membuat Suatu keputusan Yang berkomitmen Untuk selalu Memberi prioritas Pada sabda Yang Yesus Ajarkan Kita berusaha Untuk mengimani Sabda Yang ia wartakan Dan mengamininya Melalui tindakan Konkret kita Setiap hari Benar bahwa Saat sekarang Dengan semua Tawaran dunia Yang begitu Menggiurkan Menjadi tantangan Bagi kita Untuk melakukannya Ini akan menjadi Gampang-gampang Sulit Bagi kita Karena menjalani Hidup Yang berlawanan Arus Sulit Bukan berarti Tidak mungkin Saya percaya Bahwa Jika kita Mempunyai Keinginan Yang kuat Untuk melakukannya Maka seluruh Niat kita Akan Direstui Dan roh kudus Setia Membimbing Kita Marilah Saat Kerbum Domini Yang terkasih Kita berlomba-lomba Untuk hidup Sesuai Sabda Tuhan Karena Dengannya Hidup kita Akan Diberkati Hati kita Akan Mengalami Kedamaian Dan Sukacita kita Akan Melimpah Hidup kita Akan Seperti Pohon Yang tumbuh Di Tepi Aliran Air Dan Akan Menghasilkan Buah Berlimpah Hanya Dalam Tuhan Kita Semua Akan Mengalami Hidup Dan Mengalaminya Secara Berlimpah Kita Semua Perlu Mempunyai Prinsip Hidup Ini Tuhan Saja Sudah Cukup Bagiku Semoga Amin